Hanya ada dua kemungkinan kalau polisi itu melakukan penembak Yang pertama karena perintah jabatan atau perintah undang-undang yang kedua kan dalam keadaan terbesar Dalam hal keadaan terbesar ini bukan hanya polisi saja yang bisa melakukan perlawanan terhadap penjahat Kita masyarakat awam juga bisa melakukan perlawanan terhadap penjahat Apabila dalam keadaan terbesar siapapun tidak mau mati sia-sia Ketika berharapan dengan seorang penjahat Yang mana penjahat itu memegangi senjata baik senjata api maupun senjata tajam Tentu sebagai seorang manusia kita juga berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap penjahat itu Intinya adalah kita melakukan perlawanan itu karena atas dasar membela diri Membela harta benda dan lain sebagainya atau membela kehormatan Semuanya jumpa lagi bersama saya di Flores Channel Video kali ini judulnya Dapatkah polisi dipidanakan jika melakukan penembakan? Jawabannya adalah bisa iya bisa tidak Iya jika polisi melakukan penembakan tidak sesuai dengan prosedur Atau tidak sesuai dengan perintah undang-undang Bisa tidak jika kalau polisi melakukan penembakan itu karena perintah undang-undang Atau karena dalam keadaan terdesak atau nyawanya dalam keadaan terancam Di dalam pasal 50 kitab undang-undang hukum pidana Menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan karena perintah undang-undang Tidak dapat dipidanakan Jika polisi melakukan penembakan itu Biasanya ada dua kemungkinan Yang pertama karena perintah undang-undang atau perintah jabatan Yang kedua karena dalam keadaan terdesak atau nyawanya dalam keadaan terancam Misalnya saja Ketika hendak melakukan penangkapan terhadap seorang pencuri Pencuri ini malah kabur Polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap pencuri ini Dan ternyata pencuri ini berusaha untuk lari Polisi melakukan pengejaran dan melakukan tindakan yang tegas dan terukur Dengan cara melakukan penembakan Supaya si pencuri ini tidak kelari lagi Apakah polisi langsung tembak mati? Tentu tidak Polisi harus mempertimbangkan dulu Yang dia kejar ini adalah seorang pencuri yang tidak dibekali dengan bersenjata Yang dia kejar ini adalah seorang pencuri yang tidak dilengkapi dengan senjata api maupun senjata tajam Hanya karena si pencuri ini kabur Maka polisi bisa mengambil tindakan melakukan penembakan Dalam hal ini adalah melumpukan si pencuri itu Dengan cara ditembak di kaki Tidak serta-merta Karena dia kabur langsung polisi tembak kasih mati Bisa juga polisi melakukan penembakan Asalkan punya alasan yang mendasar Alasannya kuat Bahwa orang yang kami tembak kasih mati ini Karena mencoba untuk melakukan perlawanan Baik dengan senjata tajam Maupun dengan senjata api Tapi kalau orang ini melakukan perlawanan Hanya karena dia lari Berarti bisa dilumpukan dengan cara Ditembak di kaki atau di tangan Yang membuat si penjahat ini Tidak bisa lari jauh lagi Perintah undang-undang yang lain adalah Ketika polisi melakukan penggerbekan Di satu rumah atau satu lokasi Yang di dalam itu ada bandar narkoba Ada pengedar-pengedar narkoba di dalam situ Polisi ketika dari kantornya Datang ke lokasi TKP itu Jelas dilengkapi dengan senjata Untuk apa dengan senjata ini? Yang ini untuk menjaga diri Jangan sampai ketika proses penangkapan itu Para bandar narkoba ini akan melakukan perlawanan Bisa saja mereka penjahat ini Akan mengeluarkan senjata api mereka Atau senjata tajam mereka Untuk menyerang kepolisian Menyerang aparat kepolisian Makanya aparat mempersiapkan diri Membekali dirinya dengan senjata Kalau sampai di sana Di tempat atau di TKP Terjadi perlawanan Oleh bandar-bandar narkoba ini Jelas polisi akan mengambil Tindakan tegas dan terukur Misalnya menembak Untuk dilumpuhkan atau menembak mati Nah ini karena perintah undang-undang Ini karena perintah jabatan Dan juga karena dalam keadaan terdesak Itu polisi tidak dapat dipidanakan Begitu teman-teman Tapi kalau polisi Setelah melakukan salah tembak Atau salah orang Itu bagaimana Yaitu ada prosedurnya Kalau kita mengetahui bahwa Polisi salah tembak orang Salah sasaran Maka ada jalurnya Untuk kita minta dipertanggungjawabkan Bisa saja kita laporan kepada Kepolisian, pimpinannya Nah misalnya Polisi ini berasal dari Polsek Kita bisa laporkan ke Polres Atau polisi ini berasal dari Polres Kita bisa laporkan ke Polda Atau kita juga bisa melaporkan ke Propam Kalau kita mengetahui bahwa Penembakan yang dilakukan polisi ini adalah Salah orang Atau salah sasaran Atau keliru Nah kita bisa melaporkan itu Jadi Bukan berarti polisi Karena punya bebenang Untuk memegang senjata Karena atas dasar perintah undang-undang Lantas dia menembak sembarang orang Itu tidak Dia melakukan penembakan itu Ada prosedurnya teman-teman Jadi tidak asal tembak saja Kalau dia asal tembak Bisa diproses itu polisi Bisa dibawa ke rana hukum Bisa dibidanakan dia Tinggal setelah kita laporkan ke Propam Untuk usut kasus itu Tapi kalau dari hasil penyelidikan Atau dari hasil penyelidikan Hasilnya menyatakan bahwa Apa yang dilakukan oleh aparat itu Adalah karena perintah undang-undang Apa yang dilakukan oleh aparat itu Karena dalam keadaan terdesak Atau terancam keselamatan jiwanya Maka polisi itu tidak dapat dipidanakan Dan kita harus menghargai proses yang ada Begitu teman-teman Oke teman-teman Kesimpulannya adalah Polisi itu Dibekali dengan senjata Bukan berarti dia Seenaknya untuk melakukan penembakan Ada caranya, ada prosedurnya Yang sesuai dengan undang-undang Yang berlaku di negeri ini Tapi jika kalau polisi Melakukan penembakan terhadap penjahat Yang tidak dibekali Yang mana penjahat ini Tidak dibekali oleh Senjata api atau senjata tajam Polisi tidak serta-merta langsung melakukan penembakan Jika kalau seorang penjahat itu Melakukan perlawanan terhadap polisi Dengan menggunakan tangan saja Berarti polisi juga harus berupaya Bagaimana untuk Melindungi diri, melawan dia Tanpa menggunakan senjata Gitu teman-teman Pokoknya, intinya disini adalah Penggunaan senjata itu Dalam keadaan terdesak Atau karena perintah jabatan Bukan seenak-enaknya saja Untuk menggunakan senjata Kira-kira seperti itu Oke bagaimana pendapat teman-teman Kalau ada teman-teman punya pendapat Yang berbeda dari saya Atau mungkin ada tambahan Atau mungkin ada kritikan sarannya Silahkan tulis di kolom komentar Intinya saya ulangi lagi Bapak Hanya ada dua kemungkinan Kalau polisi itu melakukan penembakan Yang pertama karena perintah jabatan Atau perintah undang-undang Yang kedua karena dalam keadaan terdesak Dalam hal keadaan terdesak ini Bukan hanya polisi saja yang bisa Melakukan perlawanan terhadap penjahat Kita masyarakat awam juga Bisa melakukan perlawanan terhadap penjahat Apabila dalam keadaan terdesak Siapapun tidak mau mati sia-sia Ketika berharapan dengan seorang penjahat Yang mana penjahat itu Memegangi senjata Baik senjata api maupun senjata tajam Tentu sebagai seorang manusia Kita juga berupaya untuk melakukan perlawanan Antara penjahat itu Intinya adalah kita melakukan perlawanan itu Karena atas dasar Membela diri Membela harta benda dan lain sebagainya Atau membela kehormatan Kira-kira seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!